Bukan kami yang bilang, yang bilang adalah Alkitab Loh, kamu hanya yang salah mengerti Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Jadi yang datang ke dunia ini ya pencipta Sang firman itu Firman itu telah menjadi manusia Ia 1.14 Makanya tadi saya kasih ayat yang bandingnya Yang datang ke dunia, siapa? Siapa Demian ulang? Adalah sang firman Firman yang menjadi manusia Tidak-idak tadi mau bilang pencipta Firman itu pencipta, kenapa pula kamu kaget Oh berarti ada dua pencipta Gak bisa dibilang ada dua pencipta Kan ala dengan firmannya, aku dibilang dua Belum, belum, belum Belum, belum, sabar, sabar Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara Kepada kita dengan Ada kata dengan Dengan perantara anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak Menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan segala sesuatu Ini juga pakai kata oleh gitu Oleh dia, oleh sang anak ini Apakah anak ini juga menjelaskan tentang Kalimat keterangan, kan jadi ngawur gitu loh Disini menjelaskan oknum loh Ada bapak yang menciptakan lewat anaknya Jadi kalimat firman itu bukan cuman menjelaskan Tentang kata keterangan gitu loh Bahwa firman, firman itu menerangkan tentang Yahweh yang enggak Tetapi disitu menerangkan tentang firman yang hidup Yang menciptakan segala sesuatu Jadi bukan hanya sekedar Kalimat kata-kata biasa doang gitu loh Jadi kacau gitu, silahkan Jadi ini yang Demian tidak pahami Padahal disitu bukan hanya oleh firman Oleh firman siapa? Oleh firman Yotifavi Jadi Yotifavi berfirman Menciptakan dengan berfirman Kalau you mau pahami demikian Oleh firman dipenggal Lalu Yotifavainya dihilangkan Artinya ada dua indikasi Disitu loh Tapi kalau kamu menggabungkan Atau kamu berbicara Membaca sesuai dengan ayat Alkitab Oleh firman Yotifavi Maka firman itu sifatnya jadi datif Begitu loh Yang menjadi subjek adalah Yotifavi Karena Yotifavi itu yang menciptakan Dengan berkata Dengan berfirman Dengan bersabda Nah kalau kamu mengajukan kepada Yohanes Oleh firman segala sesuatu dijadikan Nah di ayat yang lain Yotifavi yang menjadikan Contoh Yesaya 44 ayat 24 Yotifavi menjadikan segala sesuatu Nah terus disitu Yotifavi menjadikan Lalu disisi lain firman menjadikan Firman kamu anggap berdiri sendiri dengan Yotifavi Nah itu yang kamu tidak pahami secara gramatikal Jadi bidbar disitu sifatnya datif Bukan subjek Begini malikil 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 Bentar bentar itu yang kamu baca Ini tidak apa-apa diturunkan dulu Aduh jangan dululah Bentar enggak saya potong dulu Iya Artinya begini Si elang ini Asal bunyi dia ini Enggak saya mau koreksi dulu Dari perkataanmu tadi Memang Allah itu Menciptakan sesuatu dengan firman Anda mau Ya Enggak ada ayat Ayatnya itu jelas Kalau kami itu tadi menerangkan Allah menciptakan sesuatu Iya betul Itu menerangkan Kata keterangan Nah Kata keterangan itu bagaimana Dijelaskanlah Dengan apa dia menciptakan Dengan firmannya Dengan firman Jadi itu malikil Berbeda Yang kamu bacakan tadi Ya lanjut Lanjut Santai Santai Elang Elang Dek Kamu baca Adek Ya Elang Kamu baca Masmur 104 Ayat 30 Engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Baca deh Engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Ya saya baca Santai aja Iya Karena kamu itu bodoh Tapi asal bunyi Bentar dulu Dia gantian Asal bunyi kau ini Iya Saya komentari Iya Jadi dipahami lah Aduh Bosan saya diskusi Dengan anak-anak Yang tak Enggak tahu Yang enggak tahu Gramatikal Tapi sok tahu Gramatikal Apa itu Aku satif Apa itu Datif Apa itu Nominatif Apa itu Genitif Coba belajar dulu itu Kalian Kalau udah tahu Barulah kita diskusi Kalau belum tahu Enggak usahlah Ya Kalau firman itu Berdiri sendiri Tidak mungkin YTPP berkata Segala sesuatu Ya Aku ciptakan Seorang diri Itu YTPP berbicara Seorang diri Segala sesuatu Nah YTPP itu siapa Firman itu siapa Yang kalian pahami Itu berbeda Dengan YTPP Kan aneh Kalian ini Aroh Udalah Capek enggak jangan dulu lanjutkan sudah bro Demian bro Demian tadi sorry bro langsori tadi kan bro bilang di kejadian itu yang menciptakan firman ya Allah menciptakan melalui firmanya benar nggak yang bawa tadi kejadian itu beli bukan saya saya bawa nya ya enggak enggak narasi tak tadi yang kamu bawa Allah menciptakan melalui firman ya iya iya betul oleh firman lah oleh firman kan gitu kan di kejadian itu saya enggak gunakan kalimat fayomers sebagai pencipta disitu itu yang bawa itu adalah gila untuk membantar argumen saya tenta firman menciptakan jadikan tadi kamu bawa itu kan oleh firman kan alam masyarakat kan nah oke dimasmur ya kan sedangkan tadi kamu membawa di Yohanes itu oleh karena dia ya kan Allah telah menciptakan yang menciptakan siapa di situ bukan oleh karena dia itu ya Bang terus apa tadi bahasa kamu itu tetapi oleh oleh dia di itu ditari diberani kalau di yang Yohanes itu saya menjelaskan bahwa firman itu yang menciptakan gitu bukan ornik oleh karena firman enggak tapi firman yang menciptakan gitu Yones 13 ayat yang ayat 10 ya kamu baca tadi ya enggak kalau ayat 10 itu mengenai sang pencipta itu telah di dalam dunia yaitu sang firman ya enggak oleh karena dia ya coba aku buka ya yang tadi kamu baca makanya aku ini kok kontradiksi dengan perjanjian lama yang kamu bilang firman yang menjadikan segala sesuatu sedangkan di perjanjian ya saya baca aja ayatnya yang oleh itu nih sebentar Bang kalau yang oleh itu tadi saya baca itu Ibranisa T2 Ibranisa T2 nah ini ini mana ya Ibranisa T3 juga ya betar-betar Alex karena karena iman kita mengerti bahwa alam semesta Allah telah dijadikan oleh firman Allah jelas ya oleh firman Allah ya lanjut-lanjut ya oke kita tanggap dulu ya argumen bro maliki boleh enggak enggak aku hanya perlu itu aja maliknya kok lari dia konfirmasi aja maliknya gini ya maliknya dia menerangkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan ya itu pun ada di dalam kejadian pada mulanya Allah menciptakan iya Allah menciptakan tetapi dengan apa dia menciptakan dengan firmannya oleh firman-firman Allah ya ya saya bacakan ayat ini biar kita itu paham gitu Roma 417 seperti ada tertulis engkau telah kutitapkan menjadi Bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya ia percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada jadi firman itu tuh sebelum adanya ciptaan dia itu sudah ada jadi kita nggak bisa di bisa dibilang bahwa firman itu keluar kemudian dia menjadi matahari artinya bahwa firman itu kan dia menjadi ciptaan sedangkan di lain sisi kan firman itu sudah ada sebelum ciptaan bagaimana mungkin yang tidak yang bukan ciptaan dia menjadi ciptaan itu kan nggak logis ciptaan jadi kalau kitab suci menerangkan firman yang bukan ciptaan ini yang sudah ada bersama-sama dengan Allah itu dia yang menciptakan tidak ada menjadi ada jadi oleh firman menurut demian tentang kelogisan tentang kelogisan Tuhan ya nggak logis kata demian tadi jadi dia mau Tuhan itu logis gitu demian coba kamu jawab aja Bagaimana mungkin yang bukan ciptaan menjadi ciptaan Bagaimana mungkin bikin itu hal yang mudah bagi Tuhan gue hehehe masih gini bro demian Cipta Dupa gini bro demian ya kita kan yang logir wajah kebenaran kita lang-lang gantian lah enggak lah nyelutup aja kalau kita bertanya jangan jelutup terus gantian ya jangan jelut gantian bro demian gini ya firman itu adalah akibat dari sumber karena sumber lah muncul akibat ya karena sumber itulah sumber itu berkata itu yang disebut firman ya contohnya begini tadi kamu bawa analogi bawa analogi apa tadi tentang tangan yang bekerja oleh karena tangan malikilah meja itu jadi ya tangan itu bukan entitas atau bukan suatu pribadi yang apa tapi akibat sumber itu sama seperti saat ini saya memaki kamu bro demian atau memfitnah kamu bukan perkataan saya yang masuk penjara tapi saya jadi perkataan itu bukan suatu entitas tapi akibat akibat dari sumber-sumbernya saya ya yang masuk penjara itu siap siapa saya bisa nggak di kantor polisi Oh itu bukan saya perkataan saya itu diketawain rame-rame ya oke saya tangkapi bro gini langsung berarti orang-orang yang lain diam dulu dong ini kita mau diskusi santai aja begini berarti bro memahami bahwa Tuhan itu Bapak itu ibaratnya punya mulut gitu kan jadi firmannya seperti kata-kata kita gitu jadi punya mulut kemudian dia berkata dulu baru kata-kata itu yang disebut sebagai akibat itulah yang disebut sebagai firman Nah itu salah gitu loh kenapa karena di misalkan kita promain tadi saya bawa Roma empat 17 bahwa segala sesuatu segala sesuatu itu diciptakan segala sesuatu itu segala sesuatu itu ada itu karena firman kecuali kalau kamu membayangkan Tuhan itu ibaratnya seperti manusia gitu loh jadi kalau saya nggak berkata kata-kata saya nggak ada gitu kan saya berkata masalahnya Tuhan itu bukan bukan manusia gitu loh kan kalian bilang ala itu roh gitu loh sedangkan si roh firman itu juga kan sebenarnya kan adalah roh juga gitu Roma berapa kelihatan Roma empat empat ayat 13 nah jadi sejak semula kalau dibilang firman itu akibatannya firman itu ciptaan gitu loh sama seperti kata-kata saya saya berkata dulu dia ada kalau saya nggak berkata dia nggak ada nah sedangkan di Roma empat ayat 17 dikatakan bahwa sebelum segala sesuatu ada firman itu sudah ada dia menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada bagaimana mungkin coba bagaimana mungkin firman itu dia dikatakan sebagai akibat sedangkan dia sudah ada sebelum adanya akibat kan nggak logis gitu coba enggak dibacakan Hai yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada tuh nah gini seperti ada tertulis engkau telaku tetapkan menjadi kata-kata saya terbakan dulu kata Yesus ya betar-betar betar-betar orang baca Alkitab aku ada sebelum dunia dijadikan bentar ya aku ada sebelum dunia dijadikan lagi mau baca Alkitab kamu potong-potong ngelang bentar dulu artinya firman itu sudah ada tidak ada di dalam diri Allah itu artinya tidak ada kekal bersama-sama makanya di dalam Yohanes firman bersama-sama dengan Allah tapi kalau dengan ulang ada dia firman itu sudah melekat dalam diri Allah ya ini narasi si elang ini saya perhatikan seolah-olah ya firman itu di dalam Allah padahal kalau diri disimak ayat Yohanes satu-satu pada mulanya adalah firman bukan pada mulanya adalah Allah gimana itu menurut elang kenapa kalimat itu pada mulanya firman kenapa tidak pada mulanya adalah Allah itu sudah diterangkan dalam kitab kejadian pada mulanya Allah menciptakan alas dulu pertama kalau Allah itu untuk anda jadikan makanya seperti ini kalau kita memahami seperti adalah Allah kenapa kalimat Tua yang tanya di dalam Yohanes satu ayat satu ada mulanya adalah firman ini di kitab kejadian kan kita harus paham dulu lihat ke belakang ke belakang kalau ada mulanya Allah berarti Allah nyala pada mulanya bisu hahaha ini di jelaskan dijelaskan nyambung elang nanti aja lolok kamu inilah kan kamu katanya pada mulanya ada firman Iya firman itu bersama-sama dan Allah nah sebelumnya berhasil lagi jelaskan demian kitab kejadian sudah jelas jangan kepotong baca yang sempurna yang lengkap itu adalah Allah jangan kepotong-potong kotor baca sampai di titik sebentar bro Ronald sebentar bro Ronald Damian Bro Damian monitor ya tadi kan Roma empat daya tujuh belas ya kalau kita buka di original teksnya Bible hub atau interlinear disitu tidak ada dikatakan firman coba bro buka kalau bisa bro ya saling belajarlah kita Rom ya 417 ya coba as it has been written a father of many nations I have met you before whom he believe God the one giving life God the one giving life to the dead and calling to things not being even existing Aduh lobet pula ini baterai ku Bang Alexio bentar dulu Demian lu kan tadi bisa terhadap bentar sebentar tunggu tunggu Demian aku mau turunnya nih udah tiga persen lagi aku lagi di jalanin lagi jemputan aku tadi kau baca Yohanan itu gimana Demian Iya ya kalau disini nggak ada sabar Hai gada ya langkah kalau nggak ada nggak papa Jangan kau tak kajo-kajo disitu Demian jangan kau tak kajo-kajo apa sih tak kajo-kajo terhirang-hirang jangan kok keren-keren gitu bahasa itu ya kalau kalau Ronald ya bahasa apa itu kajut-kajut Oh lanjut ya gimana Bro Demian sama tanya sama Karita tak kajo-kajo apa harina jelas kan pahagia ini terkejut 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 iya 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 okelah kalau misalkan nggak ada kabar sih tiada bukan bahwa sekarang kompromi soalnya bukan cuma tapi ada banyak bagus dia yang penting kita jangan ngotot sama dia kalau santai dia santun Oh iya benar-benar kalau kita mulai mulai-mulai kompromi sekarang dengeng yakobus 18 bang Ya aku bersatu 18 coba aku bukain setelah tas kok udah kayak preman demian gimana tadi cara bacanya Demian Yohanan itu gimana bacanya Demian cobalah cuman sebut aja ya ele hele bacakan aja dulu kayak mana cara bacanya sama juga sama juga nggak ada Bro Demian nggak ada Yakobus 1 ayat 18 nggak ada juga having will he brought of art by the word of proof for to be us first fruits a certain of his creators iya his creatures bukan firman Aduh ini interlihat saya loading Demian mana suaramu coba gimana nah itu ada tuh bro logo logo yunaninya by word of truth by word of truth artinya ya perkataan yang benar yang jujur bukan bukan berarti perkataan itu yang menciptakan kan sebuah perkataan yang benar ya bukan disitu tapi dibawahnya itu of his creatures itu yang benar his yang menciptakan dia bukan by word of truth beda coba lihat kalimatnya yang jelas Bro Demian Iya kalau saya memahaminya disini menjelaskan gitu kalimat-kalimat yang menciptakan itu his his auton itu itu yang menjadi pencipta creator benar nggak bro Iya jadi bisa 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 dibilang gitu karena kan memang disini kan dijelaskan oleh firman dengan firmannya yang yang firmannya yang benar maka dia maksudnya yang menciptakan ini kembali kepada dia bukan bukan oleh firman yang tadi Iya betul gitu seharusnya kan dia itu yang jadi pencipta ya udah lah ini lobet aku ntar orang telepon nggak bisa masuk ya lanjut kawan-kawan ya cantik Oke mau ngomong-ngomong ada lagi yang 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 tadi yang demian ya salam perempuan bentar 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 aku aku tinggal 2% lagi kok bentar 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 aku aku habis ini parna udah mau turun kok parna udah habis kok baterai ku remian coba lu baca dulu yang di sebelah saya ketiga maka